Saudara Saudari Terkasih, Pace Ebene, Damai Sejahtera Melalui video ini, kami hendak menampilkan profil dari Palopi Santo Francisco Assisi Jalan Medan Bematang Siantar Selamat menaksikan, Pace Ebene Paroki Santo Francisco Assisi Jalan Medan berada di Pematang Siantar Paroki ini merupakan salah satu paroki yang ada di Keuskupan Agung Medan Paroki ini berada persis di depan SPBU yang ada di Jalan Medan Paroki ini mempunyai beberapa kekasan Salah satu kekasannya yang sangat mencolok, paroki ini merupakan satu-satunya paroki yang tanpa stasi Gereja Katolik Paroki Santo Francisco Assisi Jalan Medan Dirismikan pada tanggal 3 Desember 2004 Sebenarnya ini adalah perismian sebagai paroki untuk kedua kalinya Setelah lebih kurang 7 tahun menjadi stasi, akhirnya statusnya kembali menjadi paroki Namun tanpa stasi Hal lainnya yang mempengaruhi perkembangan iman di paroki ini adalah keberadaan beberapa biara Pertama-tama tentulah kehadiran biara kapusin Santo Francisco Assisi Selain itu juga kehadiran komunitas FCJM San Damiano tahun 1967 Yang secara khusus juga menangani SDCR7 yang mulai menerima murid pada tahun 1974 Dan masuk di lingkungan Santo Francisco Assisi Selanjutnya kehadiran komunitas KSSC Santo Dionisius yang menangani PPUkam yang dibuka mulai tanggal 17 Maret tahun 1982 Dan masuk ke dalam lingkungan Santa Teresia Selanjutnya keberadaan komunitas Suster SCMM Santa Maria pada tahun 1988 Yang masuk ke lingkungan Santo Tomas Dan terakhir kehadiran komunitas KYM Miko Debrev pada tahun 1989 Yang masuk ke lingkungan Santo Petrus dan Santo Vincenius Berdasar pada data biru terbaru Saat ini jumlah umat di paroki Santo Francisco Assisi ada sebanyak 375 kalab luar deh Dan terdiri dari 1.704 jiwa Dari tahun ke tahun jumlah umat semantiasa berkembang Ketika paroki ini resmi yakni pada tahun 2005 Jumlah umat hanya sebanyak 252 kalab luar deh Dan 1.177 jiwa Perkembangannya tampak terlihat jelas Jika kita dapat melihat statistik dari tahun ke tahun yang ada di paroki ini Umat yang jumlahnya sebanyak 1.704 jiwa ini tersebar dalam 17 lingkungan Awalnya paroki ini hanya terdiri dari 13 lingkungan Pada tahun 2005 Ketika paroki Tilsmi menjadi sebuah paroki Sejak tahun 2005 hingga tahun 2020 Ada pemekaran lingkungan baru Yakni sebanyak 4 lingkungan Beberapa lingkungan tersebut yaitu Lingkungan Santo Yowati Santo Vincensius Santo Padre Pio Dan Santo Antonius Ketujuh belas lingkungan ini tersebar di sekitaran kota Madya Pemakang Siantar Yaitu Kecamatan Siantar Mertoba Sumber Jaya Kondok Sayur Tanjung Pinggir Tanjung Tonga Kambun Nabulon Madabita Dan satu kelurahan di Karangsari Semua ini Nah Paroki yang dihuni oleh umat yang beraneka ragam suku ini Dan beraneka ragam profesi atau pekerjaan ini Senang tiasa berusaha untuk menjadi paroki yang mandiri Dan cita-cita itu pelan-pelan mulai terwujud Sumber-sumber keuangan paroki ini adalah Kolekte, dana mandiri, dana APP, stipendium, honor, atau intensivisa, dan sumbangan-sumbangan lainnya Keterlibatan umat dalam membangun kemandirian senantiasa digalakkan Salah satu pembangunan yang sedang dilanjutkan oleh paroki saat ini Adalah pembangunan area saring-saring atau pekuburan Dulu ini tampaknya hanya diangan-angan saja Namun pada akhirnya bisa diwujudkan berkat kerjasama yang baik Saudara-saudara yang terkasih Demikirlah profil singkat paroki Santo Franciscus Asisi Jalan Medan Bermatang Siantar Mudah-mudahan video profil ini Memberikan gambaran yang baik bagi kita semua Tentang paroki Santo Franciscus Asisi Jalan Medan Bermatang Siantar Sekali lagi, semoga video ini berguna bagi kita semua Baca ribene Salam kasih Sehat-sehat Horas-horas Menjual-jual Selamat menikmati Selamat menikmati